Sudara pembakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau kian mencemaskan di beberapa lokasi seperti di Pangkalan Kerinci, api nyaris menyentuh kawasan pemukiman. Kebakaran lahan gambut sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Di kawasan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan misalnya, api telah melahap lahan konsesi kini sudah menyentuh kawasan pemukiman warga. Berbekal peralatan seadanya, warga berupaya menghentikan amuk api yang terus merambat agar tidak menyentuh bangunan. Namun, hempusan angin dan cuaca terik membuat upaya warga sia-sia. Beruntung petugas pemadam kebakaran tiba. Petugas dibantu personil Satpol PP menyeramkan air untuk menghentikan laju api. Diduga kuat sumber kebakaran berasal dari lahan konsesi yang terbakar sejak beberapa hari belakangan. Kejadian ini menimbulkan asap tebal hingga memenuhi udara Singapura dan Malaysia. Tekan Singapura sudah mengajukan protes ke pemerintah Indonesia akibat gangguan asap. Berdasarkan satelit NOAA, sebagian titik panas justru berada di perkebunan milik pemodal asing. Kita tidak nyalahkan si A, si B. Kalau ada yang melanggar, tadi dalam rapat mewah keserah kita minta juga ditindak tegas. Kalau ada perusahaan yang melanggar, karena disenyalir kebakaran itu akibat membuka lahan dengan lane clearing dengan cara membakar. Nah kalau memang ada, kita minta aparat untuk menindak tegas. Selain dipelalawan, titik api terdeteksi di ribuan hektare lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kampar. Sudah bukan rahasia lagi, bila musim kemarau panjang dimanfaatkan sebagian pemilik lahan perkebunan untuk melakukan lane clearing sebelum memasuki masa tanam kelapa sawit. Febi Grace, Anto Susanto, Yusril Ardanis, dan Oki Sulistio melaporkan dari Pekanbaru, Riau, dan Jakarta.